Pesongan murai batu memang menjadi daya tarik tersendiri. Gak cuma dari kicauannya saja, tapi penampilannya pun sungguh memikat hati. Apalagi kalau ekor panjangnya meliuk-liuk saat ia berkicau. Belpino jamin, semua mata pasti akan tertuju padanya. Tapi siapa sangka, bermula dari sinilah justru ada okunakal yang sengaja memanfaatkannya demi meraup untung. Tak sedikit korban yang terkena tipu daya oleh perbuatan jahat ini. Alih-alih beli murai batu ekor panjang, ternyata yang didapat ekor palsu. Kalau sudah begini, kasihan kan pembelinya? Hmm, berpunuh sepel deh. Kakak tim liputan, mari kita selidiki bagaimana praktik nakal ini bisa terjadi. Bukan hal yang mudah untuk dapat menemukan okunakal. Perjalanan pun harus dimulai dari pasar. Karena tempat ini menjadi salah satu transaksi jual-beli yang sudah cukup familiar bagi semua kalangan. Orang datang dan pergi, silih berganti sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tipu muslihatnya. Nah, terlihat kakak liputan mulai mendekat ke salah satu penjual untuk mencari informasi. Mas, ada ini mulai mas, mau cari yang gimana mas, pengen yang bagus sih mas, ini lumayan lah, ekor ekornya berapa ini mas, ekornya ini standar, harganya berapa nih? Ekor panjang tidak hutan sampai tidak senang. Makan, ternyata ada selisih harga yang cukup banyak antara murai batu ekor pendek dan ekor panjang. Oleh karena itu, murai dengan ekor pendek sering disulap menjadi ekor panjang. Sebetulnya kegiatan ini sudah terjadi lama dan sudah memakan banyak korban. Oleh karena itu, dengan adanya penelusuran ini, semoga tidak akan lagi ada korban pemalsuan ekor pada murai batu. Setelah beberapa hari, akhirnya kakak tim liputan berhasil menemukan pelaku kecurangan ini, teman. Sebut saja namanya Mister. Dengan sengaja ia membeli murai batu ekor pendek yang kemudian disulap menjadi ekor panjang. Ya ampun Mister, kenapa kamu setega ini? Dolpino sedih melihatnya. Pasti si murai kesakitan karena ekornya dicabut paksa. Terlebih lagi, pemasangan dilakukan dengan menggunakan perekat kimia atau lem keras. Kenapa harus seperti ini, Paman? Ya faktor ekonomi juga bisa satu dan ada banyak lagi. Ya cari duit lah yang sekiranya hasilnya agak banyak. Lalu sejak kapan kecurangan ini berlangsung? Sudah lama sih kayak gitu. Yang saya lakuin. Terus gimana resikonya? Apa tidak ada komplain dari pembeli? Ada, cuma ya beberapa orang. Ya pinter-pinter kita aja yang bilang kayak gitu. Bilang-bilang burung bagus. Memang ukuran ekornya panjang. Astaga Mister, jangan hanya karena rupiah lalu kau menghalalkan segala cara. Enggak baik itu. Biasanya ekor murai batu akan tumbuh tidak normal jika dilakukan pencabutan paksa. Seperti ini, teman. Ia akan tumbuh keriting dan gak mulus lagi. Karena jaringan syaraf yang rusak membuat sobat Dolpino ini tidak bisa menumbuhkan bunuhnya secara normal lagi. Kasian kan? Oh iya, ekor panjang ataupun pendek sebenarnya bukan menjadi acuan dalam hal kicauan. Di kelas lomba pun banyak murai batu dengan ekor pendek yang menjadi juaranya. Jadi, jangan pandang sebelah mata sobat Dolpino yang berekor pendek. Tapi, kalau memang teman di rumah punya selera murai dengan ekor panjang, jangan tergiur harga miring ya. Sebaiknya beli pada orang yang terpercaya atau di peternaknya. Karena burung hasil ternakan seperti ini dapat dipertanggungjawabkan dari silsila keturunannya. Jika para pencinta murai batu sepakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli, Dolpino yakin praktik nakal pasti terhenti dengan sendirinya. Murai batu Indonesia atau disebut juga kucicah hutan tersebar di seluruh pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Dari masing-masing daerah, tentu saja berbeda-beda pula karakternya. Tapi, yang selalu menjadi primadona kicau mania, tentu saja murai batu medan. Murai jenis ini sudah terbukti malang melintang menjuarai berbagai lomba kicau, karena dinilai memiliki mental tarung yang stabil. Konon, ada juga mitos yang terdapat pada murai batu, teman. Jika sobat Dolpino ini punya kaki yang berwarna hitam, dipercaya sebagai tanda pembawa kesialan. Tapi, nyatanya banyak murai dengan kaki hitam yang menjadi juara lomba. Oh iya, ternyata diperlukan usaha ekstra ketika merawat murai batu loh. Gak cuma dikasih makan dan dibandingkan saja, teman. Sobat Dolpino ini perlu dilatih dengan cara dipertemukan dengan pejantan lain. Bukan karena pemiliknya yang iseng. Bukan, tapi murai batu perlu melampiaskan emosinya. Nah, sebab ia termasuk burung dengan tipikal petarung. Cara seperti ini cukup efektif buat murai batu melepas amarahnya. Oleh karena itu, lomba kicau ataupun latihan bersama sangat dibutuhkan bagi pemilik burung murai batu. Jika sobat Dolpino tidak diberikan fasilitas yang cukup baik, dapat menyebabkan efek yang buruk loh. Contohnya seperti ini, dikenal dengan sebutan ngelayung atau ngelowo. Rata-rata kondisi ini membuat pemilik putus asa karena gak mudah untuk memulihkannya. Saran Dolpino sih, sebaiknya mencegah daripada mengubati. Caranya mudah kok. Rawat murai batu dengan kasih sayang disertai dengan memberikan kebutuhannya.